KABAR DITERIMANYA BANDING Bahwa apa yang disangkakan kepada pasangan Ilyas Endang tentang pelanggaran pasal 1 ayat 3 itu tidak terbukti. Dan kemudian Mahkamah Agung sepakat dengan apa yang kami galilkan. Sementara KPU Oganilir melalui kuasa hukumnya mengatakan belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung itu. Hanya saja KPUD sudah memeriksa laman website Mahkamah Agung dan benar menemukan banding paslon Ilyas Endang dikabulkan. Karena putusan MA salinannya belum diterima, KPU Oganilir belum dapat menentukan langkah berikutnya. Kita belum dapat salinan lengkapnya ini, putusan ini, maka kita tidak juga bisa berandai-andai apa yang menjadi amar ini putusan lengkapnya dalam putusan ini, apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yang mudah majelis dalam memutus perkara ini. Dan itu sehingga langkah-langkah yang perlu kami ambil sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, tentu belum bisa kami lakukan. Sebelumnya KPU Oganilir mendiskualifikasi paslon Ilyas Endang atas rekomendasi bawah selu Oganilir. Paslon Petana kemudian melakukan upaya banding ke Mahkamah Agung atas putusan KPU Oganilir tersebut. Amri Zangnursatria, Kompas TV, Oganilir, Sumatera Selatan